Unrivalet Medicine God Season 131 Bab 1311, Pil Detoksifikasi Tingkat Dewa Feng Ping dan manajer Su perlahan berjalan ke ruang kotak. Hong Yin saat ini merawat Liang Wan Ru. Bagaimana kabar Nona Wan Ru? Manajer Su bertanya pada Hong Yin. Hong Yin menggelengkan kepalanya, ekspresinya agak jelek saat dia berkata, dia sudah tidak bisa menelan makanan. Mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Manajer Su menghela nafas dan berkata, pada akhirnya, itu masih belum berhasil. Gadis ini, sayang sekali. Petik 2. Feng Ping berkata, bagaimana bisa pil detoksifikasi tingkat surgawi begitu mudah disempurnakan. Pria tua ini sudah memiliki setengah kaki melangkah keranah Dewa Bintang 2 Alkimia dan tidak bisa memperbaikinya juga. Bukan karena orang tua ini memandang rendah Ye Yuan, tapi tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi. Petik 2. Manajer Su tidak membantah ini. Dia berkata dengan anggukan, Ye Yuan juga sombong dan sombong, itu sebabnya dia akan menyatakan kata-kata bangga di keluarga Wang. Wang Lingbo memanfaatkan kata-kata bangga Ye Yuan untuk mengekspos kelakuan buruk menara harta karun. Periode waktu ini, kita berada dalam posisi yang sangat pasif juga. Ye Yuan mengeluarkan kata-kata besar sebelum keluar dari kediaman keluarga Wang. Tidak hanya dia akan menyelesaikan racun Poison Feather Towson Knight, tapi dia bahkan akan membiarkan Liang Wanru melangkah ke Divine Daorilem dan memperlakukannya sehingga dia bisa berbicara. Kata-kata ini disebarkan oleh keluarga Wang dan telah menyebabkan gebrakan di kota Jewel Hill. The Poison Feather Towson Knight adalah rahasia keluarga Wang yang tidak bisa menular. Wajah orang berubah ketika membicarakannya. Sekarang, Myriad Treasure Tower sebenarnya memprovokasi keluarga Wang seperti ini. Dengan ini, benar-benar ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Jika ketika saatnya tiba, dan menara harta karun Myriad tidak bisa menyembuhkan racun Liang Wanru, wajah ini akan ditampar dengan gemilang. Juga akan ada dampak yang luar biasa pada reputasi Myriad Treasure Tower. Menyebutkan ini, Alice Fengping juga dirajut dengan erat, dan dia berkata dengan sedih, bakat alkimia anak ini memang tidak buruk. Tapi dia benar-benar agak terlalu sombong. Melemparkan omong kosong seperti itu, mengabaikan bahwa dia kehilangan muka sendiri, itu bahkan membuat seluruh Myriad Treasure Tower kehilangan muka bersamanya. Petik 2 Manager Su masih melindungi Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Yah, orang-orang muda harus sedikit muda dan sembrono. Wang Lingbo itu juga memang menggertak orang terlalu banyak, untuk benar-benar membuat keponakannya mempermalukan Ye Yuan seperti itu. Ye Yuan membalas juga sedang marah padanya. Petik 2 Heh, dia berbicara dengan Enteng, tetapi membual memiliki modal juga. Saat ini, itu bukan dia menamparkan wajah orang lain, tetapi wajahnya ditampar oleh orang lain. Dia bahkan melibatkan seluruh menara harta karun Myriad. Fengping berkata dengan sedih. Kedua orang itu sedang mengobrol ketika siluet putih menyapu seperti embusan angin. Hong Yin, bagaimana kabar Nona Wanru? Ye Yuan bertanya dengan agak khawatir. Hong Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat buruk. Nona Wanru sudah mencapai ambang kematian. Tuan Ye, tolong tahan kesedihanmu. Petik 2 Sama seperti Sudan Feng, Hong Yin juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi. Ekspresi Ye Yuan berubah tajam, dan dia buru-buru membantu Liang Wanru dan menemukan bahwa bibirnya berubah menjadi ungu kehitaman. Kulitnya putih seperti kertas, dia sudah benar-benar tidak sadar. Alis Ye Yuan berkerut dan dia buru-buru mengambil pil obat, mengirimkannya ke mulut Liang Wanru. Aroma obat memikat langsung memenuhi seluruh ruang kotak. Manager Su, Feng Ping, tatapan mereka berubah niat, menatap lekat-lekat pada pil obat di tangan Ye Yuan. Meskipun itu hanya waktu yang sangat singkat, mereka berdua melihatnya dengan jelas. Pil obat yang diberikan Ye Yuan pada Liang Wanru benar-benar merupakan pil detoksifikasi tingkat surgawi bintang 1. Tapi Ye Yuan tidak punya waktu untuk peduli dengan keheranan kedua orang itu dan berkata kepada Hong Yi, Hong Yin, aku harus menyusahkanmu untuk menggunakan esensi surgawi untuk membantunya memperbaiki kekuatan obat. Petik 2 Hong Yin tidak terkejut seperti Su dan Feng, karena dia belum pernah melihat pil obat tingkat dewa. Pil obat tingkat ini, tidak peduli fraksi mana, mereka semua sangat menghargainya, dan sama sekali tidak akan menunjukkannya kepada orang luar. Oh baiklah. Hong Yin menyuarakan persetujuannya dan mulai menggunakan esensi surgawi untuk membantu Liang Wanru memperbaiki kekuatan obat. Manager Su dan Feng Ping, keduanya, saling bertukar pandang, keduanya melihat ekspresi heran dari mata pihak lain. Ye Yuan, itu, itu, pil detoksifikasi tingkat dewa. Manager Su bertanya dengan penuh tanya. Melihat kulit Liang Wanru berubah menjadi lebih baik, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega, wajahnya menunjukkan sedikit senyum yang mirip dengan terbebas dari beban yang berat, dan membuka mulutnya untuk berkata, Ya, untungnya, saya berhasil tepat waktu. Kalau tidak, Ye ini benar-benar harus menyimpan penyesalan seumur hidupku. Petik 2 Ini, bagaimana ini mungkin? Pil detoksifikasi tingkat itu Han. Feng Ping merasa lidahnya hampir tidak bisa diluruskan lagi. Pil detoksifikasi hanyalah pil surgawi satu bintang yang sangat biasa. Nah, kesulitannya sedikit lebih tinggi daripada pil esens surgawi. Tetapi ingin memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi, itu bukan apa yang orang kebanyakan bisa capai. Dengan ranah Feng Ping, bahkan jika keberuntungannya sedang booming, dia juga belum pernah disempurnakan sebelum pil detoksifikasi tingkat surgawi. Di seluruh Jewel Hill City, tidak ada yang memiliki kekuatan ini. Tapi Ye Yuan melakukannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Ya, ini benar-benar sulit seperti naik ke surga untuk pil memasuki tingkat surgawi. Beberapa hari ini, kamu ini mengabaikan tidur dan makan, dan secara kebetulan, aku akhirnya memperbaiki pil detoksifikasi ini. Petik 2 Manager Sudan Feng Ping menarik napas dingin. Meskipun Ye Yuan tampaknya mengatakannya dengan ringan, tapi itu kelas dewa. Ketika Ye Yuan memasuki pengasingan tertutup, dia jelas hanya bisa memperbaiki pil esens divine kelas atas. Hanya lebih dari 30 hari telah berlalu, dan dia benar-benar memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi. Kecuali, Ye Yuan menyembunyikan kekuatannya. Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan keheranan dua orang. Perhatiannya tertuju pada Liang Wanru. Uh, Liang Wanru memancarkan suara yang samar-samar seperti nyamuk. Ini membuat Ye Yuan sangat terbangun. Pil detoksifikasi tingkat surgawi benar-benar bekerja. Segera, warna ungu hitam bibir Liang Wanru secara bertahap memudar. Wajahnya juga berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Hong Yin sudah selesai memperbaiki kekuatan obat. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan rasa kagetnya dan menatap Ye Yuan dengan tak percaya ketika dia berkata, Tuan Ye, kamu. Kamu benar-benar melakukannya. Ye Yuan tersenyum dan mengangguk. Sejujurnya, Ye Yuan juga merasa sangat berhasil saat ini. Sebelumnya, dia benar-benar membersihkan beberapa pikiran yang mengganggu dan sama sekali tidak pernah memikirkan masalah ini. Tapi sekarang, melihat Liang Wanru berubah menjadi lebih baik, pikiran-pikiran ini muncul tak terkendali. Pil surgawi baginya adalah wilayah yang sama sekali baru. Namun, ia mengandalkan bakat dan kerja kerasnya untuk menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat surgawi. Ini benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena Ye Yuan tahu betapa sulitnya untuk menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat surgawi. Akhirnya, Liang Wanru perlahan-lahan bangun, sepasang mata yang indah secara bertahap menjadi jernih. Tetapi ketika dia melihat Ye Yuan, rasa terima kasih dalam tatapannya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apapun, ingin berjuang untuk berdiri. Ye Yuan buru-buru memegangnya dan berkata, Jangan pikirkan apapun. Kamu masih sangat lemah sekarang. Tunggu racun dalam tubuh Anda sepenuhnya dibersihkan sebelum berbicara. Nona Wanru, ketika saya berada di keluarga Wang, saya memberitahu Wang Lingbo sebelumnya bahwa bukan saja saya akan mengobati racun Anda, saya bahkan akan membuat Anda membuka mulut dan berbicara, melangkah ke alam dao-dao. Biarkan orang-orang yang menggertak Anda melihat bahwa Anda dapat hidup lebih baik daripada mereka. Petik 2. Liang Wanru tidak bisa berbicara, tetapi mendengar kata-kata Ye Yuan, dia juga merasa hatinya melonjak. Melangkah ke alam dao-dao, dia tidak peduli. Tetapi bisa membuka mulut dan berbicara, adalah satu hal yang paling dia inginkan di lubuk hatinya. Feng Ping dan manajer Su juga gemetaran. Hanya kemudian mereka mengingat, kata-kata bangga, yang ditinggalkan Ye Yuan di keluarga Wang. Baru saja, mereka masih merasa bahwa Ye Yuan terlalu sombong, dan bahkan menyeret menarah harta karun miriat. Tapi sekarang, mereka akhirnya tahu bahwa kata-kata Ye Yuan bukanlah pembicaraan kosong. Bakat alkimianya terlalu menakutkan. Mungkin tidak ada yang bisa menduga bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan ini untuk menamparkan wajah keluarga Wang dengan gemilang. Manajer Su dan Feng Ping, kedua orang ini saling bertukar pandang, wajah mereka berdua menunjukkan senyum. Dengan ini, Wang Lingbo benar-benar menembak kakinya sendiri. Bab 1312, kekayaan tertinggal di balik Ye Yuan. Apakah tamu? Dia, dia benar-benar menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat surgawi. Mendengar laporan manajer Su, keterkejutan yang Rui sama sekali tidak signifikan. Ini bisa dilihat dari suaranya yang memiliki sedikit perubahan nada. Manajer Su jelas masih belum pulih dari keterkejutannya. Ekspresi wajahnya agak tidak wajar. Benar sekali, ketika dia memberi Nona Wanru pil detoksifikasi, Feng Ping dan aku sama-sama hadir. Kami sama sekali tidak salah. Selain itu, racun dalam tubuh Nona Wanru secara bertahap sudah didetoksifikasi. Yang Yu juga tidak sadar dari berita ini setelah waktu yang lama. Berita ini terlalu eksplosif. Ketika dia memutuskan untuk melindungi Ye Yuan, dia sama sekali tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan memberinya kejutan yang mengejutkan. Dia hanya merasa bahwa Ye Yuan adalah pohon muda yang bagus dan layak untuk dipelihara. Namun, peningkatan Ye Yuan secara serius melampaui harapannya. Satu hal lagi. Ye Yuan menyuruh kami pergi dan membersihkan ruang latihannya, tetapi setelah kami mengirim orang untuk pergi dan membersihkan, kami menemukan bahwa seluruh tempat dipenuhi dengan pil esensi surgawi dan pil detoksifikasi. Di antara mereka, jumlah kelas surga adalah yang paling banyak. Setiap tipe memiliki tidak kurang dari beberapa ratus keping. Kata-kata manajer Su bertekad untuk mengejutkan orang hingga mati ketika dia melanjutkan. Mata yang Rui menatap seperti piring lebar saat dia memandang manajer Su dan bertanya, apa yang kamu katakan? Tingkat surga adalah yang paling. Lalu itu juga untuk mengatakan bahwa sebelum ini, dia tidak tahu bagaimana memperbaiki pil detoksifikasi sama sekali. Dia menggunakan satu bulan plus waktu untuk beralih dari pemula untuk menjadi master. Petik 2 Manajer Su perlahan menganggup dan berkata, seharusnya begitu. His! Yang Yui menarik napas dingin. Cara yang mengesankan untuk memberikan arahan atas dinasti dan mengendalikan segala sesuatu sepenuhnya hilang tanpa jejak saat ini. Dia saat ini seperti kelinci kecil yang terkejut. Ekspresi wajahnya sangat memesona. Setelah waktu yang lama, Yang Rui tiba-tiba terkejut dan berkata kepada manajer Su, di mana Ye Yuan. Bahwa dia datang menemui saya. Tidak, aku akan pergi menemuinya. Yang Rui baru saja akan pindah, tetapi dihentikan oleh manajer Su yang berkata, Tower Lord, Anda tidak perlu pergi lagi, Ye Yuan sudah pergi ke pengasingan tertutup. Yang Rui membeku dan berkata, tertutup pengasingan. Bukankah dia sudah memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi? Masih memasuki pengasingan apa? Manajer Su menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menyerahkan Nona Wanru ke Hong Yin, lalu pergi ke gudang dan menarik banyak obat-obatan roh, dan langsung memasuki pengasingan tertutup. Yang Rui mengerutkan kening dan berkata, obat roh apa yang dia ambil? Manajer Su berkata, obat-obatan roh yang diambil kali ini bahkan lebih daripada yang terakhir. Hanya variasinya sebanyak beberapa lusin jenis. Mengenai hal spesifik apa yang akan ia tuju, sangat sulit untuk menilai. Petik 2. Yang Rui terdiam. Tiba-tiba, tatapannya memandang ke arah Manajer Su dengan terik dan berkata, saya katakan, mungkinkah dia menyempurnakan Pilheavenly Mark Pilbintang 1. Murid Manajer Su mengerut, tatapannya menunjukkan ekspresi ngeri ketika dia berkata, tidak mungkin, kan? Pilheavenly Mark Bintang 1, bahkan di antara Dewa Alkimia 2 Bintang, tidak ada banyak yang mampu memperbaikinya juga. Tapi, dengan kamu berkata begitu, benar-benar ada kemungkinan. Laut Surgawinya rusak, hanya Pilheavenly Mark Bintang 1 yang dapat memperbaiki Laut Surgawi. Petik 2. Yang Rui tiba-tiba merasa bahwa menerima Yeyuan benar-benar langkah yang sangat bijaksana. Sekarang, bahkan dia agak kagum pada dirinya sendiri. Jika Yeyuan benar-benar dapat memperbaiki Pilheavenly Mark Bintang 1, arti penting bagi Menara Harta Karun Miriat terlalu besar. Meskipun Menara Harta Karun Miriat terkenal di seluruh dunia Heavenspun, karena kota Jewel Hill tidak menjadi domen Kaisar Surgawi Harta Karun, harta-harta karun menara tidak seperti yang mulia di permukaan. Karena itu mendirikan Menara Harta Karun Miriat di wilayah Kaisar Surgawi lain, maka mereka secara alami harus menanggung bagian pajak yang sesuai. Seperti kata pepatah, naga perkasa tidak bisa menekan ular lokal. Pasukan lokal akan sengaja atau tidak sengaja menekan Menara Harta Karun Miriat. Ambil saja Jewel Hill City misalnya. Mereka yang mampu bersaing dengan Menara Harta Karun Miriat adalah keluarga uang, keluarga lin, serta keluarga lu. Adapun keluarga liang, faksi kecil semacam ini, jumlahnya tidak kurang dari lebih dari selusin. Pasukan kecil ini kebanyakan menempel pada tiga keluarga ini. Tetapi Menara Harta Karun Miriat tidak memiliki siapapun untuk membuang undi mereka. Karena itu, Miriat Racer Tower sepenuhnya mengandalkan papan nama emas ini untuk dapat berdiri tegak di Jewel Hill City. Menara Harta Karun Miriat adalah kerajaan bisnis kolosal. Tetapi ketika datang ke Jewel Hill City, itu hanya cabang yang tidak signifikan. Eselon atas tidak akan mementingkan sama sekali. Agar Yang Rui bisa mempertahankan Menara Harta Karun Miriat, dia juga telah menghabiskan usahanya. Jika tidak karena itu, dia mungkin benar-benar tidak peduli tentang Ye Yuan kecil yang sangat sedikit. Lagi pula, dia terlalu membutuhkan talenta. Kekuatan Fengping tidak buruk, tetapi tidak naik di atas masa di kota Jewel Hill. Bahkan kekuatan tiga keluarga besar, ahli alkimia kepala, adalah tingkat di atas Fengping. Formasi Daoyuan Refinement Pill membuat fajar bagi Yang Rui. Oleh karena itu, itu sebabnya dia ingin Luo Jian mengambil tindakan, dan bahkan tidak ragu menyinggung keluarga Wang. Abaikan itu dulu. Apa yang dia butuhkan, sediakan untuknya. Jangan gentar membuang-buang obat-obatan roh dan batu esensi surgawi juga. Yang Rui berkata, Manager Su tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, Tower Lord, menyediakan obat-obatan roh dan batu esensi surgawi untuk Ye Yuan, sebenarnya kita yang diuntungkan. Efisiensi bocah ini terlalu tinggi, tidak terbayangkan. Petik 2 Yang Rui membeku dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, berantakan begitu lama, kitalah yang berhutang padanya. Manager Su menganggup dan berkata, hanya pemandian besar pil divine esensi tingkat surgawi yang sudah untung 100 kali lipat, bernilai 100 ribu batu esensi surgawi tingkat rendah. Bocah itu juga murah hati, tidak mengambil satu sen pun, mengembalikan semuanya kepada kami. Dan apa yang kami sediakan hanyalah modal dari 10 batu esensi surgawi tingkat rendah dari pil obat. Juga, pil esensi surgawi bermutu tinggi dan surgawi yang dia perbaiki, kualitasnya semuanya sangat baik. Petik 2 Seluruh tubuh yang Rui gemetar, dan dia terkejut, untung besar sekali. Manager Su tersenyum dan berkata, heh, ini hanya pil esensi tingkat surgawi. Kami menandai persediaan di dalam ruang praktiknya, hanya pil detoksifikasi tingkat surgawi dan pil esensi surgawi yang ditambahkan hingga sekitar 500. Pil obat bermutu tinggi dan bermutu tinggi bahkan memiliki seribu. Berapa banyak keuntungan yang menurut Anda akan bertambah nantinya? Petik 2 Yang Rui menarik napas dingin. Emosinya yang baru saja tenang menjadi gelisah sekali lagi. Apa yang dikatakan manager Su sebelumnya, dia tidak peduli. Fokusnya adalah semua pada Ye Yuan menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat surgawi. Baru sekarang dia tahu bahwa Ye Yuan, orang ini, hanyalah mesin pemurnian pil. Efisiensi ini terlalu mengerikan. Berbicara secara logis, Ye Yuan membantu Miriat Treasure Tower memperbaiki begitu banyak pil obat, ia harus mengambil persentase. Tapi, dia tidak menginginkan satu pun, memberikan semuanya ke Miriat Treasure Tower. Dengan cara ini, Menara Harta Karun Miriat membuat pembunuhan besar. Dia berpikir bahwa dengan menyediakan Ye Yuan begitu banyak obat semangat, Ye Yuan akan berhutang banyak pada Menara Harta Karun mereka, dan tentu saja tidak bisa meninggalkan Menara Harta Karun harta juga. Tapi sekarang, itu adalah Miriat Treasure Tower yang berhutang terlalu banyak pada Ye Yuan. Hasil ini adalah apa yang tidak diharapkan dari awal hingga akhir. Orang ini benar-benar aneh. Yang Rui tertahan untuk waktu yang lama dan mengeluarkan satu kalimat ini. Rencananya sebelumnya sama sekali tidak berguna sekarang. Manager Su juga merasakan hal yang sama, ketika dia berkata dengan anggukan, itu benar, orang tua ini juga berpikir begitu. Yang Rui melambaikan tangannya dan berkata, baiklah kalau begitu, maka tidak perlu repot tentang masalah ini lagi. Jika dia benar-benar dapat memperbaiki Pil Mark Surgawi Bintang 1, maka itu akan terjadi ketika Miriat Treasure Tower kita benar-benar bangkit. Sekarang, tutup sepenuhnya berita tentang gadis keluarga Liang yang pulih untukku. Jangan bocor sedikit pun berita. Kalau tidak, aku akan membuatmu bertanggung jawab sepenuhnya. Bab 1313 banding 1313. Manager Su masih sangat cakep dan berpengalaman saat menangani masalah. Dia benar-benar menutup berita ini sepenuhnya tertutup dan tidak mengungkapkan sedikit angin. Wang Lingbo secara alami mengenal poison feather Tau San Night miliknya dengan sangat jelas. Menghitung kemanjuran obat Pil Detoksifikasi Tingkat Surga, batas Liang Wan Ru juga hanya 40 hari. Jadi, dini hari tadi, dia mengirim saudara perempuannya, Wang Pian Ran, ke sana. Wang Pian Ran membawa sekelompok besar orang, mengelilingi menara harta karun miriat sampai air bahkan tidak bisa mengalir. Apa yang membuat rahang orang jatuh adalah bahwa Wang Pian Ran sebenarnya mengenakan gaun berkabung putih, air mata di wajahnya belum kering. Orang-orang di sekitarnya memiliki cukup banyak tubuh yang sibuk serta mata dan telinga tiga keluarga besar itu. Miriat Treasure Tower dan konflik keluarga Wang memiliki cukup banyak orang yang menyaksikan lelucon itu. Tentu saja, itu sedang menonton lelucon miriat Treasure Tower. Keluarga Wang yang paling mahir menggunakan racun, dan Poison Feather Towsan Knight bahkan adalah mahakarya keluarga Wang, membunuh orang tanpa terasa. Semua orang tahu bahwa di kota Jewel Hill ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan racun Poison Feather Towsan Knight. Justru karena agar wajah semua orang berubah ketika membicarakannya. Bahkan keluarga Lin dan keluarga Lu juga sangat waspada terhadap keluarga Wang. Lagi pula, tombak terbuka mudah dihindari, tetapi panah tersembunyi sulit dipertahankan. Su Lin Pu, cepat serahkan orang itu untukku. Wan Ru keluarga ku adalah anggota keluarga Liang dalam hidup dan hantu keluarga Liang dalam kematian. Cepat serahkan orang itu. Petik 2 Oh, benar, bukankah alkemis tamu Miriat Treasure Tower Anda mengatakan bahwa ia dapat menyembuhkan racun Poison Feather Towsan Knight di Wan Ru keluarga saya? Anda semua memanggilnya untuk saya lihat. Petik 2 Sniff, Sniff, Wan Ru ku, kamu mati dengan tidak adil. Petik 2 Wang Pianran mengayunkan tubuhnya dengan daging yang berlebihan, berteriak di atas suaranya, dan benar-benar meratap di depan pintu depan Miriat Treasure Tower. Dia terus, Wan Ru keluarga ku, panggilnya dengan sayang. Akting ini benar-benar mengejutkan semua orang. Bukankah Wang Pianran ini seorang wanita jahat, meletakkan tangannya pada anak tirinya sendiri? Apa yang terjadi dengan permainan ini hari ini? Wang Pianran menangis dengan sedih seolah-olah anak kandungnya telah meninggal. Sebelumnya, keluarga Wang sudah melakukan pekerjaan yang cukup untuk mengaduk masalah ini sampai menggelegak dengan kebisingan. Tujuan Wang Lingbo sangat jelas. Karena seseorang berani menantang Poison Feather Towsan Knight yang paling tangguh dari keluarga Wang, maka keluarga Wang akan mengambil kesempatan ini untuk memukulnya sampai mati. Paling tidak, dia harus memukul bocah yang kebencian itu sampai mati dan menghancurkan reputasinya. Selama reputasi Yeyuan hancur, itu akan menjadi kentang panas. Menara Harta Karun Miriat benar-benar tidak akan berani mempertahankannya lagi. Selama dia tidak memiliki perlindungan Menara Harta Karun Miriat, namun keluarga Wang ingin meremas Yeyuan, yang berada di bawah kendali mereka. Dia gagal mempermalukan Yeyuan hari itu dan malah dipermalukan oleh Yeyuan. Ini membuat Wang Lingbo tidak bisa menerima keluhan ini, apapun yang terjadi. Tidak mengacaukan Yeyuan sampai mati, dia tidak akan menyerah. Seorang pincang juga berani bersaing dengannya, penguasa Jewel Hill ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Tabur lemak itu benar-benar menjijikan. Tubuh yang penuh lemak itu hampir menghancurkan tanah. Petik 2 Bukan begitu. Tidak apa-apa jika dia jelek, hatinya bahkan jauh ganas, untuk benar-benar memberikan anak tirinya Poison Feather Towsan Knight. Petik 2 Ya, tapi apa yang dimainkan hari ini? Mungkinkah rumor yang sebelumnya tidak nyata? Namun, apakah Menara Harta Karun Miriat benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Poison Feather Towsan Knight? Setelah sesumbar ini dibuang, jika mereka tidak bisa melakukannya, tidak akan mudah untuk membersihkan kekacauan. Heh, Poison Feather Towsan Knight dapat dikatakan sebagai racun nomor satu Jewel Hill City. Kecuali itu adalah pil detoksifikasi tingkat surgawi, jika tidak, itu tidak dapat disembuhkan. Alkemis tamu yang baru saja direkrut dari Miriat Treasure Tower ini membuat lubang besar di keranjang kali ini. Hari-harinya mungkin sangat sulit, bukan? Petik 2 Bukan begitu. Saya mendengar bahwa alkemis tamu ini cacat. Untuk benar-benar berani mengeluarkan kata-kata agung, mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan Poison Feather Towsan Knight. Bukankah ini menjangkau wajahnya untuk membiarkan orang memukul? Melalui skema keluarga Wang, masalah Menara Harta Karun Miriat menantang Poison Feather Towsan Knight sudah menjadi topik hangat. Tidak hanya tidak ada yang optimis tentang Menara Harta Karun Miriat, bahkan ada cukup banyak orang yang sangat menghina Ye Yuan, merasa bahwa Ye Yuan murni pembuat onar, yang menyebabkan masalah besar bagi Menara Harta Karun Miriat. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dampak pada Menara Harta Karun Miriat akan terlalu besar. Pada saat ini, manajer Su akhirnya keluar setelah dipanggil berulang kali. Melihat kepala Wang Pian Ran berakting tinggi, dia luar biasa senang di hatinya. Heh, bahkan kami tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar dapat memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi. Wang Limbo, Anda mungkin tidak mengharapkannya bahkan jika impian Anda, kan? Jika mereka tidak menyebarkan masalah ini, kami akan menjatuhkannya. Sekarang, semua orang tahu tentang itu, itu menggali lubang untuk Anda lompat. Ekspresi wajah wanita bodoh ini sebentar lagi pasti akan sangat luar biasa. Manajer Su mencibir dingin hatinya. Diam-diam senang-diam-diam senang, tetapi manajer Su juga orang yang sangat cerdik, bagaimana dia bisa menunjukkannya. Yang Rui membuatnya menutup berita itu untuk memaksimalkan kepentingan Menara Harta Karun Miriat dan dengan kejam menamparkan wajah keluarga Wang. Dia mendorong Ye Yuan, guru alkimia ini keluar bersamanya. Dengan begitu, situasi Miriat Tracer Tower di Jewel Hill City akan sangat meningkat. Sedangkan untuk Wang Pian Ran, lelucon babi gemuk ini, manajer Su hanya mencibir dingin di dalam hatinya. Ini adalah wilayah Miriat Tracer Tower. Tidak diperbolehkan bagi Anda, seorang wanita, untuk berperilaku kejam. Jika Anda masuk akal, cepat dan pergi. Kalau tidak, jangan salahkan Miriat Tracer Tower kami karena tidak sopan. Manajer Su berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat penampilan manajer Su, Wang Pian Ran bahkan lebih sombong di hatinya, dan berkata dengan sinis, Su Lin Pu, begitu banyak pasangan mata yang menonton. Saya tidak percaya bahwa Anda semua, Menara Harta Karun yang begitu besar, berani menggertak saya, seorang wanita. Petik 2 Alis manajer Su berkerut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Pian Ran, apa yang kau inginkan? Apakah kamu tidak takut membuang muka keluarga suamimu seperti ini? Petik 2 Wang Pian Ran tersenyum dingin dan berkata, Heh, ahli alkimiawan tamumu membawa Luo Jian dan dengan paksa menerobos ke dalam keluarga Liang, menculik keluarga kami, Liang Wan Ru, dan melukai suamiku dan paman kedua dengan serius. Sudah terlalu banyak mengganggu orang. Sayang keluarga saya Wan Ru, Anda meninggal dengan tidak adil. Petik 2 Manajer Su berkata dengan sedih, kebawakan yang ceroboh. Nona Wan Ru adalah penyelamat Ye Yuan, dia membobol keluarga Liang Anda untuk menyelamatkan orang adalah kebenaran moral yang tidak perlu dipertanyakan. Dari mana pembicaraan tentang penculikan? Sebaliknya, kalian semua benar-benar membuat racun Poison Feather Towsan naik ke putri tirimu sendiri, benar-benar berbisa sebagai ular beludak. Petik 2 Mata Wang Pian Ran berputar, diam-diam senang di hatinya. Pang tua ini akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Su Lin Pu, kau tidak perlu menuntut fitnah. Wan Ru biasanya paling membenciku. Dia benci kalau aku merebut posisi ibunya, jadi dia menentangku di rumah. Emosi saya tidak baik, jadi saya bertengkar sangat buruk dengannya, itu benar. Tapi, meracuni dia kali ini hanya menghukumnya dengan ringan, sehingga dia akan menyadari kemungkinan besar melawannya. Aku punya penawar racun Poison Feather Towsan naik di tanganku, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya mati tanpa perasaan. Bagaimanapun dia, dia adalah putri suamiku. Sebaliknya, bocah lelaki itu menginginkan kecantikannya dan menculiknya, dan bahkan berlari di depan kakakku untuk mengeluarkan kata-kata agung tanpa merasa malu, mengatakan apa, dia bisa menyembuhkan racun Poison Feather Towsan naik. Tapi sekarang, itu membahayakan hidupnya. Sniff, Sniff, putriku yang menyedihkan itu, kau meninggal dengan tragis. Bocah itu adalah pelakunya yang sebenarnya yang menyebabkan kematianmu. Petik 2. Orang harus mengakui bahwa keterampilan akting gemuk ini benar-benar tepat. Air mata jatuh saat perintah, menangis sangat sedih. Ratapan ini benar-benar menipu banyak orang. Citra wanita berbisanya memudar sekaligus. Karena dia mengacaukan hitam dan putih, sekarang, beberapa orang memelototi manajer Su. Yeyuan adalah biang keladinya, maka menara harta karun miriat secara alami adalah kaki tangannya. Wang Pianran mengatakannya dengan masuk akal dan logis, dan juga tidak menyembunyikan sisi baiknya, membuat penonton di sekitarnya tidak bisa membencinya. Bab 1314, Istirahat Bersih. Ternyata kebenarannya seperti ini, meskipun wanita gemuk ini penuh kebencian, bahwa Yeyuan bahkan lebih keji. Pikirkan tentang itu, itu juga benar. Saya mendengar bahwa meskipun induk babi gemuk ini mendominasi, dia masih sangat sayang terhadap Liang Mingyu. Petik 2. Ibu tiri dan putri tiri tidak rukun, setiap keluarga seperti ini. Jika memang begitu, masuk akal juga. Petik 2. Dengan cara ini, Liang Wan Ru dianyaya. Kasihan tentang gadis ini. Bukankah alkemis tamu baru itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun? Sembuhkan pantatku. Racun Poison Feather Towsan Knight, keluarga Lin dan keluarga Lu telah meneliti karena Dewa tahu berapa lama dan tidak bisa memecahkannya. Orang cacat dapat menyembuhkan racunnya. Apakah percaya itu? Tindakan Wang Pianran jelas sudah disiapkan untuk waktu yang sangat lama. Bermain saat ini, efeknya tidak buruk. Dia tidak menyembunyikan sifat, ibu jahatnya, menghubungkan sumber konflik dengan konflik antara ibu tiri dan anak tiri perempuan. Kredibilitasnya sangat tinggi. Menambah itu, meskipun reputasinya menyebar jauh dan luas beberapa tahun ini, dia memang berkontribusi besar bagi keluarga Liang. Karena itu, alasan ini sangat bisa dipercaya. Dengan kebijaksanaannya, dia jelas tidak bisa mengemukakan alasan yang sempurna. Ini semua direncanakan oleh Wang Lingbo di belakang. Melihat reaksi semua orang, Wang Pianran sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam, bersujud dengan kekaguman terhadap kakak laki-lakinya. Dengan cara ini, Menara Harta Karun Miriat dan Ye Yuan menjadi pembunuh. Sementara mereka malah menjadi sasaran simpati. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan masih bisa tinggal di Menara Harta Karun Miriat. Menghadapi kritik semua orang, ekspresi sulimpu menjadi sangat buruk, tapi dia sudah lama tergelitik dengan sukacita di dalam hatinya. Teruslah berakting, semakin kejam Anda melakukannya, semakin menyegarkan itu dalam beberapa saat. Tiba-tiba dia mendengus dingin dan berkata, Wang Pianran, jangan pura-pura tidak bersalah. Sebenarnya, Nona Wanru sudah bangun, tapi dia sudah benar-benar kecewa dengan keluarga Liang Anda dan tidak akan pernah kembali ke keluarga Liang mulai sekarang. Kalian kembali, jika kita benar-benar terlibat dalam pertikaian, itu tidak baik bagi siapapun. Semakin sulimpu mengatakan demikian, semakin Wang Pianran secara alami merasa itu untuk menutupi semuanya. Sebenarnya, bukan hanya dia, sisanya juga memiliki perasaan ini. Itu tidak bisa disalahkan pada mereka juga. Memang benar bahwa kehebatan Poison Feather Towsan Knight masuk terlalu dalam ke hati orang-orang. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Menara Harta Karun Miriat memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun ini. Su Linpo, jangan berikan wanita tua itu. Hari ini, saya ingin melihat orang itu jika hidup, melihat mayat dalam kematian. Wanru adalah putri keluarga Liang saya, apa masalahnya berada di Miriat Treasure Tower Anda. Apa kata semua orang? Wang Pianran bertanya pada semua orang. Ya, mengesampingkan bahwa Miriat Treasure Tower Anda adalah kaki tangan dari pembunuhan, Anda bahkan ingin menahan mayat orang. Tidak tahu malu. Petik 2 Sudah pada saat ini, apakah Miriat Treasure Tower Anda masih ingin membombardir diri sendiri dengan biaya Anda sendiri? Serahkan orang itu. Serahkan orang itu. Sejenak, sentimen publik benar-benar bangkit. Di dalam kamar khusus minum teh di seberang Miriat Treasure Tower, dua pria parubaya sedang menyeruput teh. Lu Jinghao, aku tahu kamu pasti tidak akan melewatkan pertunjukan hebat hari ini. Teh ini, cukup bagus. Salah satu pria membuka mulutnya dan berkata. Lu Jinghao tersenyum dan berkata, Wang Lingbo orang ini, kamu dan aku sama-sama tahu. Sabar saat tidak bergerak. Saat dia bergerak, itu pasti melihat darah. Kedua orang ini tidak lain dan tidak bukan justru kepala keluarga dua keluarga besar lainnya, Lu keluarga Lu Jinghao dan Lin keluarga Lin Zaitian. Wang Lingbo benar-benar memiliki tipuan yang bagus. Kali ini, menara harta karun Miriat telah benar-benar jatuh. Lin Zaitian berkata, cara-cara yang Rui tidak memiliki alasan untuk banyak kritik. Tapi kali ini, dia masih membuat kesalahan penilaian pada akhirnya. Saya agak bingung mengapa dia akan mendukung orang cacat, kata Lu Jinghao. Tidak mungkin mengetahui hal ini. Tapi kali ini, menara harta karun Miriat pasti akan menderita kerugian besar dalam vitalitas, kata Lin Zaitian. Heh, begitu menara harta karun hancur jatuh, kau dan aku harus lebih berhati-hati. Wang Lingbo pria itu, ambisinya tidak kecil. Lu Jinghao berkata, Lin Zaitian menganggup, sangat merasakan hal itu juga. Sementara pada saat ini, senyum misterius tiba-tiba muncul di wajah Su Lin Poo. Dia tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata dengan suara yang jelas, racun sisa Miss Wanru tidak dibersihkan dan awalnya perlu pulih. Yang meminta kalian semua untuk menggertak orang terlalu jauh, aku hanya bisa mengundangnya keluar. Ayo, teman-teman, undang Nona Wanru keluar. Petik 2. Kata-kata Su Lin Poo membuat kerumunan mendidih langsung tenang. Mereka semua sangat meragukan keaslian kata-kata Su Lin Poo. Su Lin Poo, jangan bicara sampah di sini. Menunda waktu tidak ada gunanya. Wang Pian Ran berteriak di bagian atas suaranya. Dia tidak percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati, bahwa Miriat Tracer Tower benar-benar dapat menghidupkan kembali Liang Wanru. Su Lin Poo tertawa dingin dan berkata, heh, tidakkah kamu tahu apakah itu asli atau palsu begitu orang itu datang? Apa yang terburu-buru? Tak lama, dua sosok cantik perlahan keluar dari dalam menara harta karun Miriat. Hong Yin mendukung Liang Wanru. Keadaannya saat ini benar-benar buruk, dan bukan Su Lin Poo yang berbicara omong kosong. Ketika tatapan Wang Pian Ran mendarat pada sosok yang membenci itu ke sosok ekstrim, seluruh orangnya langsung membatu. Dia menggosok kedua matanya, bertanya-tanya apakah dia melihat salah atau tidak. tapi memfokuskan matanya dan melihat siapa yang bisa jika bukan Liang Wanru. Ah ini benar-benar Liang Wanru. Dia, dia sebenarnya tidak mati. Penglihatanku tidak gagal, kan? Racun Poison Feather Towsan Knight benar-benar disembuhkan. Petik 2. Dewaku, bagaimana di dunia yang dilakukan Miriat Treasure Tower melakukannya? Dengan ini, benar-benar ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2. Penampilan Liang Wanru memicu keributan orang banyak. Ketika semua orang berpikir bahwa dia sudah mati, dia sebenarnya berdiri di depan semua orang saat masih hidup. Racun Poison Feather Towsan Knight benar-benar terselesaikan. Keluarga Wang memiliki pencegahan luar biasa dengan mengandalkan racun ini. Tapi sekarang, itu benar-benar terselesaikan. Tentu saja, yang dengan ekspresi paling menarik masih harus milik Wang Pianran. Daging di wajahnya banyak, mulutnya tidak besar, tapi saat ini, mulutnya dibuka lebih besar dari kepalan. Ah mustahil, ini, bagaimana ini mungkin? Racun yang saya berikan secara pribadi, bagaimana mungkin dia masih hidup? Mustahil, sangat mustahil. Wang Pianran bergumam pelan. Melihat penampilannya, Su Lin Pu berkata sambil tersenyum mengejek, kamu sepertinya sangat kecewa bahwa Nona Wanru masih hidup. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak berharap dia mati? Wang Pianran membeku dan berkata dengan tergagap, aku, aku, aku. Untuk waktu yang lama, Wang Pianran juga tidak tahu bagaimana menindak lanjuti kalimat ini. Liang Wanru berdiri diam, tatapan yang menatap Wang Pianran dipenuhi dengan ketidakpedulian. Menuju keluarga Liang, dia benar-benar kecewa. Dia memberi isyarat kepada Hong Yin beberapa kali. Hong Yin mengerti dan berkata kepada seorang pelayan, sajikan pena dan tinta. Segera, para pelayan mengambil pena dan tinta, dan ditempatkan di depan Liang Wanru. Liang Wanru mengambil kertas dan pena dengan agak keras dan menulis, wanita berbisa itu sangat merugikan Ru, dan sering memukul serta memarahi. Kali ini, karena Ru mensponsori batu esensi surgawi Ye Yuan, dalam kemarahannya, dia melemparkan Ru ke ruang bawah tanah dan memberikan racun dalam makanan, merencanakan untuk membunuh Ru. Dia, sebagai ibu tiri, tindakan ini bisa dimengerti. Tapi ayah serakah dan benar-benar meninggalkan Ru sendirian di perangkatnya. Hati Ru sudah mati, kehidupan ini sudah kembali kepada ayah, sisa kehidupan yang dianugerahkan oleh Ye Yuan, hari ini, Ru membuat istirahat bersih dari keluarga Liang, dan tidak lagi memiliki koneksi. Selesai menulis, Liang Wanru meletakkan pena, matanya sudah dipenuhi air mata. Bab 1315 banding 1315. Su Lin Pu menghela nafas panjang dan berkata, Sai, gadis malang. Hong Yin, bawa Nona Wanru kembali dan biarkan dia istirahat dengan baik. Petik 2. Untuk disposisi Liang Wanru, bisa memaksanya ke langkah ini benar-benar tidak mudah. Bahkan saat itu, ketika Liang Wanrong melakukan hal kotor seperti itu, dia memilih untuk memaafkan juga. Tapi ketidakpedulian Liang Mingyu kali ini benar-benar membuat Liang Wanru kehilangan semua harapan. Dia akhirnya menemukan bahwa keluarga Liang ini tampaknya sudah benar-benar tidak memiliki ruang baginya untuk bertahan hidup lagi. Melihat penampilan Liang Wanru yang lemah, rasa kasihan di hati semua orang muncul secara spontan. Pengalamannya beberapa tahun ini, cukup banyak orang semua mendengarnya. Wang Pianran tiba-tiba merasa bahwa ada serangkaian tatapan tidak ramah yang datang dari sekitar, pemandangan tiba-tiba berubah. Itu adalah tatapan marah setelah ditipu dan dimanfaatkan. Awalnya, versi ini mulus. Tapi prasyaratnya adalah bahwa Liang Wanru sudah mati. Sekarang, orang utama sendiri maju untuk mengklarifikasi dan bahkan ingin membuat istirahat yang bersih dari keluarga Liang. Bagaimana kebenaran itu sudah tidak perlu dirinci. Kamu, apa yang ingin kalian lakukan? Sa, saudaraku adalah Wang Lingbo. Wang Pianran berteriak di bagian atas suaranya. Oh, apakah keluarga Wang mengesankan? Dahak tebal melewati kerumunan dan meludah ke wajah Wang Pianran dengan akurat. Segera, bau busuk masuk ke lubang hidungnya, membuatnya tersedak jijik. Tapi sebelum menunggunya bereaksi, satu suapan demi suapan tebal meludah ke arahnya, mirip dengan tetesan hujan. Meludah, enyahlah, petik dua. Meludah, cepat tersesat. Meludah, jangan membuat tontonan diri Anda di sini lagi. Enyah. Mengutuk terdengar, meludahkan percikan di mana-mana. Wang Pianran langsung tenggelam oleh tetesan hujan ini seperti dahak tebal, gelombang bau memancar dari tubuhnya. Penampilan itu sangat menjijikkan. Ketika orang-orang yang dibodohi menyadari kebenaran, kemarahan itu sangat menakutkan. Orang-orang ini semua diharapkan. Meludah secara alami adalah bursai setiap saat. Wang Pianran tidak punya tempat untuk menghindar bahkan jika dia mau ah, 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 menjijikkan sampai mati. Anda, Anda semua pasti sudah mati. Aku akan menyuruh saudaraku membunuh kalian semua paria. Anda masing-masing, ah, retas. Wang Pianran saat ini meneriakan dirinya dengan suara serak mengancam orang lain ketika dahak tebal langsung terbang ke mulutnya. Dia tidak tahan lagi dan mulai muntah dengan keras. Hahaha, semua orang tertawa keras. Ancaman Wang Pianran tidak berpengaruh sama sekali. Seperti kata pepatah, hukum tidak menyalahkan masa. Meskipun keluarga Wang Kuat, mereka juga tidak berani membunuh begitu banyak orang. Wang Pianran pada saat ini mirip dengan tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak untuk mengalahkannya. Meskipun para penonton tidak berani membunuhnya, saat ini seperti ini, itu sudah cukup baginya untuk menderita. Bahkan, itu bahkan lebih membebaskan daripada membunuhnya. Wanita berbisa seperti itu harus dihina seperti ini. Wang Pianran muntah ketika dia dikawal oleh sekelompok bawahan dari Menara Harta Karun Miriat. Su Lin Pu memiliki bunga mekar dengan sukacita di dalam hatinya sejak lama. Hanya melihat Wang Pianran pergi, apakah dia berkata dengan suara yang jelas, sekarang, semua orang tahu bahwa Miriat Treasure Tower saya tidak bercanda dengan semua orang, kan? Di masa depan, jika seseorang diracuni, Anda bisa datang ke Menara Miriat Treasure. Semuanya, yakinlah, saya jamin obat-obatan itu bekerja seperti mantra. Petik 2. Kata-kata Su Lin Pu adalah batu yang membangkitkan ribuan riak. Apa yang dia katakan bukanlah Poison Feather Towson Knight, tapi selama seseorang diracuni, mereka bisa datang untuk menemukan Miriat Treasure Tower. Kata-kata ini dikatakan agak sombong. Mana Jersu, maksudmu, tidak peduli racun apa, kalian semua bisa mengatasinya. Seseorang bertanya dengan skeptis. Su Lin Pu tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Berapa banyak racun yang ada di dunia ini? Bagaimana semua bisa disembuhkan? Tapi di Jewel Hill City ini, jika bahkan Miriat Treasure Tower kita tidak bisa menyembuhkannya, maka tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Petik 2. Kata-kata ini diucapkan dengan dominan. Tapi menara harta karun Miriat setelah memiliki Ye Yuan mendominasi ini. Jika tanpa hal-hal yang menghasut Ye Yuan, Su Lin Pu secara alami tidak berani mengatakan pembicaraan besar semacam ini. Bahkan Poison Feather Tau Sun Knight disembuhkan, racun apa yang ada yang tidak bisa diobati oleh pil detoksifikasi tingkat surgawi. Semua orang jelas menyadari hal ini. Menara harta karun Miriat memecahkan racun nomor 1 Jewel Hill City, mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata semacam ini. Mana Jersu, mungkinkah alkemis tamu baru milikmu itu membuat pil detoksifikasi tingkat dewa? Seseorang bertanya lagi. Su Lin Pu berkata sambil tersenyum, berbicara tentang alkemis tamu kita ini, Ye Yuan, dia luar biasa. Agaknya, semua orang tahu bahwa karena laut surgawinya rusak, dia tidak dapat menyingkat esensi surgawi. Oleh karena itu, pil obatnya semua disempurnakan dan dibentuk dengan formasi dao. Apa? Penyempurnaan formasi dao pil? Ini sebenarnya formasi dao pil Revinemen. Apa asal usul alkemis tamu ini? Untuk benar-benar mengetahui formasi dao pil Revinemen. Petik 2. Manager Su menghindari subjek, sepertinya Miriat Racer Tower benar-benar menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat surgawi. Su Lin Pu mengatakan ini segera menyebabkan keriuhan. Semua orang sudah kaget sampai tidak bisa dilampaui. Tidak peduli apakah itu adalah pil detoksifikasi kelas dewa atau penyempurnaan pil kebon formasi, ini semua adalah hal-hal yang fantastis di kota Jewel Hill. Justru karena supaya semua orang mengira Liang Wan rumati. Namun, hal-hal yang tak terbayangkan ini memang terjadi di depan mata semua orang. Melihat adegan ini, Su Lin Pu tersenyum sampai matanya menyipit. Dengan ini, ketenaran Ye Yuan dianggap benar-benar tersebar di Jewel Hill City. Di masa depan, tidak hanya ketenaran Miriat Racer Tower menaungi beberapa keluarga lainnya, para seniman bela diri yang mencari Ye Yuan untuk pil pasti akan lebih baik juga. Di kedai teh, Lu Jinghao dan Lin Zaitian perlahan duduk. Sampai sekarang, mereka masih belum pulih. Ketika Liang Wanru muncul, mereka berdua terkejut sampai mereka berdiri pada saat yang sama. Racun Poison Feather Towsan Night disembuhkan, ini benar-benar masalah besar yang mengguncang bumi di Jewel Hill City. Peristiwa besar yang cukup untuk mengubah status quo Jewel Hill City saat ini. Menggunakan pantat seseorang untuk berpikir dan orang juga akan tahu, mulai hari ini, bisnis Miriat Racer Tower mungkin akan meledak. Kekuatan keluarga Lu dan keluarga Lin pasti akan terpengaruh. Namun, yang memiliki dampak terbesar masih keluarga Wang. Old Lu, aku benar-benar tidak tahu di mana yang Rui pergi untuk menemukan orang aneh seperti itu. Lin Zaitian minum seteguk teh dan berkata dengan senyum pahit. Lu Jinghao juga tersenyum pahit dan berkata, alkemis tamu baru di Miriat Racer Tower ini sangat misterius, tapi aku tidak menyangka kekuatannya benar-benar hebat. Bersamanya, hari-hari kedua keluarga kami di masa depan akan mengalami kesulitan. Petik 2. Ya, alkemis mampu memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi, kita tidak dapat menemukan pil kedua di seluruh kota Jewel Hill juga. Namun, orang dengan sakit kepala terbesar masih Wang Lingbo. Masalah hari ini mungkin akan menjadi bau tiba-tiba kepadanya, kan? Lin Zaitian berkata sambil tersenyum. Heh, dia sedang menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Menyebabkan gangguan selama lebih dari sebulan, itu sebenarnya hasil seperti itu. Lu Jinghao berkata dengan agak murung. Menuju peristiwa yang terjadi di dunia luar, Ye Yuan benar-benar tidak menyadari. Baginya, setiap menit dan detik sangat berharga. Memurnikan pil esens surgawi tingkat surgawi dan pil detoksifikasi tingkat surgawi memang mengesankan, tetapi dua jenis pil obat ini hanyalah pil obat untuk membangun fondasi. Pil Heavenly Mark bintang 1 seribu kali, 10 ribu kali lebih sulit daripada dua jenis pil obat ini. Bahkan jika Ye Yuan menggunakan waktu yang sangat singkat untuk memperbaiki kedua jenis pil obat ini, waktu 10 tahun masih sedikit berlebihan. Ye Yuan jatuh ke dalam kegilaan belajar dan berlatih. Pengetahuan luas tentang obat-obatan obat roh praktis mengisi otaknya dengan penuh. Ye Yuan mengertakkan gigi dan mati-matian memaksakan dirinya untuk mencernanya lagi dan lagi. Bab 1316 banding 100 tahun budidaya pahit. Di dalam World Suppressing Stelle, waktu perlahan berlalu dengan tenang. Dalam sekejap, sudah hampir 100 tahun. Dasles melihat pil obat tingkat surgawi di dalam formasi arai, dipenuhi dengan aroma obat, dan terdiam untuk waktu yang lama. Pil Heavenly Mark bintang 1 tingkat surgawi. Ye Yuan benar-benar melakukannya dan hanya menggunakan kurang dari seabad. Dasles masih belum berani percaya sampai sekarang, bahwa Ye Yuan menyelesaikan sesuatu yang bahkan Heavenly Empyrean Immortal Grove tidak bisa lakukan. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk melebih-lebihkan bakat Ye Yuan, tapi dia sekarang tahu bahwa perkiraannya hanya lelucon. Bocah di depannya ini tidak bisa dihakimi dengan akal sehat sama sekali. Senior, akhirnya terbentuk. Ye Yuan juga sangat bersemangat. Dia tahu bahwa dia menyelesaikan prestasi luar biasa. Ya, sudah selesai. Anda, nak, lahir begitu saja demi alkimia. Jika itu orang lain, waktu 100 tahun untuk memahami sifat obat-obat roh ini bahkan tidak cukup, kata Dasles sambil menghela nafas emosional. Ye Yuan memahami obat-obatan roh peringkat 1 surgawi ini hanya bisa menggunakan pencerahan untuk menggambarkan. Sejak memasuki ranah tanpa pamri pada waktu itu, setelah mempelajari dasar-dasarnya, kecepatannya dalam memahami sifat-sifat obat hanya bisa menggunakan keterlaluan untuk menggambarkan. Setiap jenis obat roh, sifat obatnya berbeda, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali berbeda. Ye Yuan selalu dapat menarik paralel dari inferensi, belajar dengan analogi dan menyimpulkan hal-hal lain dari satu contoh. Setelah itu, ia mempelajari hasil obat sepenuhnya dengan sangat cepat. Jalur formasi Arai, meskipun perbaikan Ye Yuan tidak sebagus dengan alkimia, itu juga membuat kemajuan pesat. Formasi susunan untuk menyempurnakan Heavenly Mark Pil bintang satu tingkat surgawi seribu kali, sepuluh ribu kali lebih rumit daripada formasi esens surgawi yang lebih rendah. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan waktu 20 tahun dan benar-benar memahaminya. Bukankah senior juga mengatakan itu karena aku memasuki reales self-fame dan memiliki titik korespondensi dengan Heavenly Dao, itu sebabnya itu akan sangat lancar, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Mungkin itu masalahnya, tetapi bisa memasuki alam tanpa pentingan dalam dirinya sendiri juga merupakan manifestasi dari kekuatan dan kemampuan pemahaman. Kamu, nak, benar-benar membuatku terlalu terkejut, kata Dasles. Huhu, terima kasih banyak atas pujian senior, sebaiknya aku minum pil obat ini dulu. Lautan surgawi rusak selama 10 tahun, bukan jejak energi esensi dalam tubuh, saya sudah akan runtuh. Ye Yuan sudah tidak sabar. Beberapa tahun menjadi lumpuh, ini benar-benar membuatnya sedih. Pil obat memasuki perut, kekuatan obat megah langsung menjelajahi semua anggota badan dan tulang di tubuhnya. Segera, Ye Yuan merasakan bahwa laut surgawinya sedang diperbaiki sedikit demi sedikit. Heavenly Mark Pil Bintang 1 Tingkat Surgawi benar-benar memenuhi reputasinya. Usaha keras abad ini akhirnya membuahkan hasil pada saat ini. Meskipun Pil Heavenly Mark Bintang 1 Tingkat Ilahi hanyalah Pil Surgawi Tier 1, kesulitan pemurniannya bukanlah jenis yang biasa. Berapa banyak upaya yang dilakukan Ye Yuan selama hampir 100 tahun ini, hanya dia dan Dasles yang tahu. Pil-pil Heavenly Bintang 1 ini memang ajaib, untuk benar-benar dapat memicu Heavenly Dao untuk memperbaiki lautan surgawi. Ye Yuan berseru kaget. Dasles berkata, ya, tentu saja. Tidak peduli apa pil obat, setelah mencapai tingkat surgawi, itu diakui oleh hukum Dao Surgawi. Dengan cedera Anda, hanya dengan menyempurnakan Heavenly Mark Pil 1 Bintang saja ia tidak bisa meninggalkan sekuela. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, menunjukkan pengertian. Dia memurnikan Heavenly Mark Pil yang bermutu tinggi tidak memiliki arti sama sekali. Meskipun Pil-Heavenly Mark Bintang 1 Tingkat Surgawi juga dapat memperbaiki lautan surgawi, itu akan menyebabkan dampak yang tidak dapat ditawar lagi pada budidaya masa depannya. Tapi Pil-Heavenly Mark Bintang 1 Tingkat Surgawi tidak mau. Perbaikan ini adalah 10 hari dan 10 malam. Heavenly Mark Pil 1 Bintang seperti Master Pemurnian, memahat laut surgawi Ye Yuan dengan sangat hati-hati. Akhirnya, jejak energi spiritual memasuki tubuh Ye Yuan. Setelah disempurnakan, itu berubah menjadi esensi surgawi dan mengalir ke lautan surgawi. Ye Yuan merasa bahwa perasaan mengendalikan esensi surgawi benar-benar hebat. Tower Lord, pengasingan Ye Yuan sudah 10 tahun. Pil obat yang ditinggalkannya terlalu dicari dan sudah lama habis bersih. Dua tahun ini, kinerja kami terus menurun. Keluarga Wang melewati periode yang paling sulit dan menunjukkan tanda-tanda mengangkat kepala lagi sekarang. Petik 2 Sejak insiden Liang Wanru 10 tahun yang lalu, Menara Harta Karun Miriat sangat mulia untuk beberapa kali, menekan tiga keluarga besar. Orang bisa mengatakan bahwa mereka sudah mengalahkan orang lain. Terutama pil esensi surgawi dan pil detoksifikasi yang ditinggalkan Ye Yuan, tidak peduli apapun tingkatannya, semuanya sangat populer. Kualitas pil obat Ye Yuan semua lebih tinggi daripada pil obat yang sama kelasnya. Lebih jauh lagi, mereka adalah pil obat simpanan seniman bela diri, yang secara alami sangat populer. Jumlah pil obat yang dia tinggalkan cukup banyak, tapi itu tidak bisa menahan booming Miriat Tracer Tower dalam bisnis. Menjelang akhir, pil obat yang ditinggalkannya bahkan dinaikkan dengan harga yang sangat tinggi. Meski begitu, itu tidak bisa menghentikan antusiasme pembeli yang meningkat juga. akan selalu ada orang-orang yang tidak kekurangan uang. Akhirnya, pil obat yang ditinggalkan Ye Yuan benar-benar habis dua tahun yang lalu. Pada saat itu, itu menjadi titik balik dari bisnis Miriat Tracer Tower. Performa mereka mulai menurun. Tiga keluarga lainnya akhirnya menangkap peluang ini dan melakukan serangan balik dengan kuat, merebut kembali pasar. Ye Yuan tidak keluar dari pengasingan selama ini, membuat Su Lin Pu cemas. Tetapi Yang Rui sama sekali tidak cemas dan berkata sambil tersenyum, Oh, Su, pandanganmu terlalu sempit dan picik. Jika mereka ingin melompat-lompat, biarkan saja mereka melompat-lompat. Petik 2 Su Lin Pu tersenyum pahit dan berkata, Saya katakan, Tower Lord, mengapa Anda tidak gugup sama sekali? Dengan tren saat ini, kami akan kembali ke situasi seperti itu sebelumnya lagi sebelum lama. Yang Rui berkata sambil tersenyum, Jadi bagaimana? Jangan lupa bagaimana Ye Yuan memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi saat itu. Saat itu, ia hanya menggunakan waktu 2 bulan. Sekarang, dia memasuki pengasingan selama hampir 10 tahun, Anda berpikir tentang hal itu, begitu dia meninggalkan pengasingan, tingkat apa yang akan dicapai oleh kekuatan alkemisnya. Petik 2 Mata Su Lin Pu berbinar, baru kemudian mengetahui bahwa dia memang rabun dan hanya melihat manfaat langsung. Dia lupa bahwa apa yang membawa mereka pada transformasi ini adalah Ye Yuan. Selama Ye Yuan ada di sekitar, menara harta karun miryat bisa bangkit lagi kapan saja. Selain itu, ia memasuki pengasingan 10 tahun sekaligus. Siapa yang tahu level apa kekuatan alkemisnya akan mencapai? Su Lin Pu berkata, Tower Lord, apakah menurut Anda, Ye Yuan dapat memperbaiki Pilheavenly Mark bintang 1 atau tidak? Yang Rui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu seorang alkemis, pertanyaan ini, kamu harus lebih jelas daripada aku, kan? 10 tahun yang lalu, bagaimana mungkin ia dapat menyempurnakan Pilheavenly Mark 1 bintang? Namun, kita bisa menunggu. Su Lin Pu juga merasa bahwa pertanyaannya agak menggelikan. Kesulitan dari Heavenly Mark Pil 1 bintang bisa dikatakan tingkat iblis. Bahkan untuk Dewa Alkimia bintang 2, sangat sedikit orang yang bisa memperbaikinya juga. Memang benar bahwa bakat Ye Yuan sangat tinggi, tetapi ingin mencapai langkah ini, itu benar-benar tidak dapat dilakukan dalam waktu 10 tahun. Tower Lord, maka Su Lin Pu akan pergi. Selesai berbicara, Su Lin Pu mundur. Manager Su. Su Lin Pu baru saja akan memasuki lobi Miriat Tracer Tower tetapi dihentikan oleh suara. Dia berbalik dan tidak bisa menahan kegembiraannya, Ye Yuan, akhirnya kekeluar dari pengasingan. Jika Anda masih tidak keluar dari pengasingan, Miriat Tracer Tower kami dapat menutup toko untuk selamanya. Petik 2. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, lelucon manajer Su berlebihan. Sebelum ini kamu datang, bukankah menara harta milik Miriat terlalu hidup? Tanpa Ye Yuan, mungkinkah menara harta karun Miriat tidak dapat beroperasi lagi? Su Lin Pu tertawa terkekeh-kekeh. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan gagap, Kakamu. Lautan sucimu, sudah pulih. Ye Yuan saat ini, tubuhnya memancarkan undulasi kuat, menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya pengasingan tertutup. Sepintas lalu jelas. Laut suci Ye Yuan diperbaiki. Bab 1317 banding 1317. N. Surga memberi hadiah bagi yang setia. Saya akhirnya pulih. Ye Yuan juga tidak menyembunyikan apa-apa, langsung mengakuinya. Hal semacam ini, ingin menyembunyikannya juga tidak bisa dilakukan. Sepintas lalu jelas. Tetapi bagi Su Lin Pu, kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan baut yang tiba-tiba. Itu terlalu mencengangkan. Dia adalah Dewa Alkimia 1 bintang juga, dan dia benar-benar menyadari betapa sulitnya untuk menyempurnakan Pilheavenly Mark bintang 1 itu. Bagi Dewa Alkimia 1 bintang, ini sebenarnya adalah tugas yang mustahil. Dia meraih Ye Yuan dan merendahkan suaranya dan berkata, Kamu. Kamu benar-benar menyempurnakan Pilheavenly Mark bintang 1. Memperbaiki Pilheavenly Mark bintang 1, itu adalah bom kelas berat, jauh lebih eksplosif daripada Pil Detoksifikasi tingkat Dewa, benda ini. Lebih penting lagi, formula Pilheavenly Mark Pil bintang 1, bukan yang diketahui semua orang. Bagi Ye Yuan untuk bisa memperbaikinya, menunjukkan bahwa latar belakangnya jelas tidak sederhana. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak melihatnya? Tanpa Pilheavenly Mark Pil 1 bintang, aku juga tidak mungkin memperbaiki lautan suci saya. Petik 2. Su Lin Pu menarik nafas dingin dan menatap Ye Yuan dengan ekspresi seperti dia melihat hantu dan berkata, Kamu, nak, benar-benar aneh. Tapi, waktu Anda keluar terlalu sempurna. Masih tidak keluar, pria tua ini benar-benar hampir tidak bisa bertahan lagi. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan tatapan bingung, dari mana ini berasal. Su Lin Pu berkata, Kamu tidak tahu seberapa populer pil obat yang kamu suling itu di Jewel Hill City. Su Lin Pu secara singkat menceritakan situasi beberapa tahun ini. Ye Yuan juga sedikit terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak berharap bahwa pil obat yang disulingnya sebenarnya sangat dicari. Ye Yuan juga tidak lalai dan langsung berkata, Karena itu yang terjadi, aku akan menemukan waktu untuk memperbaiki sejumlah pil obat. Saya tidak berani mengatakan tentang pil divine kelas menengah tier 1, tetapi pil divine kelas rendah biasa seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Su Lin Pu sangat gembira dan berkata, Heh, tahu bahwa kamu, nak, tidak akan lalai. Maka hal ini akan dipercayakan kepada Anda. Ye Yuan sadar bahwa ia berutang budi pada miriat treasure tower. Lagi pula, tanpa menara harta karun miriat memasok obat-obatan roh tanpa henti, ia juga tidak punya cara untuk memperbaiki pil heavenly mark bintang 1 dalam waktu 10 tahun. Tapi sebenarnya, keuntungan yang Ye Yuan bawa ke menara harta karun miriat jauh dari sesederhana pil obat yang ditinggalkannya. Dalam 10 tahun ini, menara harta karun miriat bisa dikatakan memiliki kemuliaan tanpa batas, menghancurkan tiga keluarga lainnya sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Dalam hal ini, Ye Yuan memiliki kontribusi absolut. Ye Yuan menganggup dan berkata, ada cukup pil surgawi siap pakai di dalam ruang latihan. Anda dapat mengirim orang untuk pergi dan merapikannya sedikit. Saya mengambil semua pil surgawi kelas surgawi. Jika Anda semua membutuhkannya, saya dapat membantu Anda memperbaiki. Selain itu, Anda membuat daftar inventaris dan mengirim obat-obatan roh ke ruang budidaya. Saya akan pergi melihat Nona Wanru dulu. Petik 2. Su Linpu buru-buru berkata, Ya, tentu saja. Beberapa tahun ini, Nona Wanru sangat merindukanmu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan tiba-tiba bertanya, Manajer Su, apakah ada tempat-tempat iblis di dekat Jewel Hill City? Ekspresi Su Linpu berubah dan dia berkata, Untuk apa kamu mencari tanah roh jahat? Negeri iblis bukan tempat yang baik. Petik 2. Dasles memberitahu Ye Yuan bahwa selain dari kota-kota di dunia heaven span, ada semua jenis tempat iblis. Tanah yang disebut roh-roh jahat adalah tempat-tempat di mana para seniman bela diri yang memiliki kematian abnormal, jiwa surgawi mereka berubah menjadi roh-roh kematian, dan berkumpul di tempat-tempat di mana energi yin tertanam, membentuk tanah yang berbahaya. Roh-roh jahat dari roh-roh jahat mendarat dan saling melahap untuk menguatkan diri. Mereka yang mampu bertahan sebagian besar kuat. Seniman bela diri biasa, bertarung sendirian bukan tandingan roh jahat sama sekali. Selain itu, jiwa surgawi seniman bela diri adalah makanan yang sangat baik bagi roh-roh jahat itu. Begitu mereka menemukan bahwa ada seniman bela diri yang memasuki tanah roh-roh jahat, mereka akan melepaskan serangan dengan heboh, sepanjang jalan sampai melahap jiwa suci seniman bela diri pada akhirnya. Tetapi roh jahat itu juga akan melahirkan harta alam atribut yin. Selain itu, setiap jenis sangat berharga. Oleh karena itu, cukup banyak seniman bela diri yang berani menghadapi bahaya dan masuk ke dalam untuk mencari harta karun. Mereka yang beruntung bisa benar-benar menghasilkan kekayaan dan bahkan mempertahankan beberapa dekade, hingga 100 tahun kultivasi. Oleh karena itu, saat Su Lin Pu mendengar bahwa Ye Yuan ingin menemukan tanah roh jahat, ekspresinya segera berubah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu ini ingin memperbaiki semacam pil obat dan perlu menggunakan Night Will Grass, jadi saya ingin melakukan perjalanan ke negeri roh-roh jahat. Petik 2 Soal memiliki soul suppressing parul, semacam harta roh empirean ini, Ye Yuan secara alami tidak akan mengungkapkannya. Karena itu, ia membuat alasan. Dia pergi ke negeri roh-roh jahat secara alami tidak benar-benar untuk memperbaiki beberapa pil obat tetapi untuk mencari makanan untuk dasles. Roh-roh jahat dari tanah roh-roh jahat adalah makanan terbaik bagi dasles. Saat ini, hanya ada 3 bulan tersisa dari periode 10 tahun. Ye Yuan sudah tidak mampu menunda. Jika dia masih tidak menemukan makanan untuk dasles, Mulingswe tidak akan bisa bertahan. Oleh karena itu, tidak peduli apa, perjalanan ke negeri roh-roh jahat ini, ia harus pergi. Tapi begitu Su Lin Pu mendengar, dia tidak bisa menghentikannya. Menara Harta Karun Miriat benar-benar tidak memiliki rumput malam tuil. Harta alami dari negeri roh-roh jahat sangat sulit didapat di dunia luar. Setiap kali itu muncul, mereka akan ditangkap. Selain itu, harganya sangat tinggi. Justru karena inilah para seniman bela diri itu akan memasuki tanah roh-roh jahat dengan mengorbankan nyawa mereka, ingin menemukan beberapa harta karun alami. Ini, di tempat 1 juta mil di arah timur laut kota Jewel Hill, ada Yin Winden. Tempat itu adalah negeri roh-roh jahat terbesar di sekitar kota Jewel Hill. Namun bahaya di sana juga jauh lebih besar dibandingkan dengan tempat lain. Hanya saja negeri-negeri lain dari roh-roh jahat mungkin tidak memiliki rumput malam tuil, kata Su Lin Pu. Ye Yuan menjadi tertarik pada saat dia mendengar ini. Roh-roh jahat yang terlalu biasa tidak memiliki banyak efek pada Dasles. Dasles memberitahunya, ingin menemukan tanah roh jahat yang berguna, harus ada rumput malam tuil, obat roh tingkat ini. Oleh karena itu, itu sebabnya Ye Yuan akan mengatakannya. Dia tidak menyangka bahwa memang ada. Manager Su, bisakah Anda ceritakan tentang Yin Winden ini secara terperinci? Kata Ye Yuan. Su Lin Pu menganggup dan berkata, tentu saja, Yin Winden adalah negeri roh-roh jahat terbesar di wilayah kota Jewel Hill. Jewel Hill City memiliki beberapa seniman bela diri yang kuat yang akan tinggal di Yin Winden sepanjang tahun. Beberapa obat roh atribut Yin yang diproduksi di sana sangat populer di kalangan seniman bela diri. Tetapi bahaya di sana juga jelas bagi semua orang. Pembangkit tenaga dewa alam yang mati di Yin Winden setiap tahun tidak kurang dari seratus orang. Dikatakan bahwa dalam kedalaman Yin Winden, bahkan ada bintang dua iblis yang kekuatannya menyaingi manusia surga dewa alam sekilas. Setelah ditemui, rata-rata orang akan mati tanpa keraguan. Petik 2. Ye Yuan merasakan teror di hatinya ketika dia mendengarnya juga. Alam dewa mendalam groto dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, serta grand penyelesaian. Setiap bidang kecil, perbedaan kekuatan sangat besar. Seniman bela diri mendalam groto tingkat menengah dapat dengan mudah menghancurkan seniman bela diri tahap awal. Ye Yuan saat ini baru saja memulihkan kekuatannya dan hanya tahap awal groto profound deity realm. Sementara roh-roh jahat bintang dua, mereka adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik surga glimps dewa biasa. Begitu bertemu dengan iblis bintang dua, mereka akan mati tanpa keraguan. Dasles mengatakan bahwa dunia heaven span tidak dapat dibandingkan dengan dunia hutan abadi. Di Immortal Grove World, dia akan dengan mudah melahap pohon The Earth Soul. Tapi di sini, dia paling mampu menangani roh jahat bintang satu tahap akhir. Menghadapi roh jahat penyelesaian bintang satu grand, ia harus memberikan tempat tidur yang luas juga. Adapun roh jahat bintang dua, bahkan dia tidak punya cara untuk berurusan dengan mereka juga. Ye Yuan tidak menyangka bahwa perjalanan ini benar-benar memiliki sedikit bahaya. Su Lin Pu melirik Ye Yuan dan berkata, jika kamu bersikeras pergi, lebih baik biarkan Luo Jian mengikutimu. Petik 2. Bab 1318, Pil Penyembuhan Roh dan Pil Dao Skanda Wan Ru, kamu memikirkan tentang Tuan Ye lagi, kan? Hong Yin tidak bisa menahan diri untuk mengejek ketika dia melihat Liang Wan Ru menatap kosong. Wajah Liang Wan Ru memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Hong Yin tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat dan berkata, jika kamu merindukannya, maka merindukannya, apa masalahnya? Seorang jenius seperti Sir Ye, wanita mana yang tidak suka. Sebenarnya, Hong Yin juga sangat menyukainya. Sayang sekali Hong Yin tidak memiliki kekayaan ini dan tahu bahwa dia pasti tidak akan menyukai saya. Petik 2. Hong Yin telah lama melihat melalui bahwa Ye Yuan menjadi sangat berbakat. Selama dia bisa memperbaiki laut surgawi, dia akan terbang ke langit dalam satu langkah, cepat atau lambat. Bahkan jika dia tidak bisa memperbaiki lautan surgawi, hanya berdasarkan kahlian uniknya dari Formation Daupil Revinemen, itu juga cukup untuk mendapatkan pijakan di sembarang tempat. Bagi penguasa menara untuk mengirim Luo Jian keluar untuk melindungi Ye Yuan, ini dengan sendirinya menunjukkan banyak masalah. Liang Wan Ru tidak bisa membantu tetapi menjadi tertarik ketika dia mendengar dan memandang ke arah Hong Yin dengan agak tertarik. Hong Yin menghela nafas melankolis dan berkata, aku tidak bercanda denganmu. Bakat Alkimia Sir Ye tidak hanya luar biasa, tetapi dia juga sentimental dan benar. Dia tidak ragu naik ke keluarga Wang untuk memohon demi Anda. Pria seperti ini, wanita mana yang tidak akan dipindahkan. Sayang sekali dia dan aku ditakdirkan untuk menjadi orang-orang dari dunia yang berbeda. Petik 2 Ketika Liang Wan Ru mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih juga. Lagipula, dia bukan hanya bisu, tapi juga manusia biasa. Untuk berbicara tentang menjadi dari dunia yang berbeda, bukankah dia lebih dari itu? Pada saat ini, suara ketukan terdengar di luar pintu. Hong Yin pergi untuk membuka pintu untuk melihatnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Kedatangan itu sebenarnya adalah Ye Yuan. Tuan Ye, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Ah, kamu, kamu, memulihkan kekuatanmu. Mulut kecil Hong Yin membuka membentuk lingkaran dan tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa setelah Laut Surgawi Seniman bela diri rusak, mereka masih bisa memulihkan kekuatan mereka. Tentu saja, itu karena tidak ada yang bisa memperbaiki Pilheavenly Mark Bintang 1. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ya, 10 tahun pengasingan, akhirnya mencapai beberapa hasil. Beberapa tahun ini, terima kasih sudah menemani Nona Wanru untuk meredakan kekhawatiran dan kebosanannya. Petik 2. Hati kecil Hong Yin berdebar kencang, tatapannya yang memandang ke arah Ye Yuan dipenuhi dengan ibadah. Mendengar itu, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, apa yang Tuan katakan. Wanru dan saya sudah lama menjadi teman baik yang sudah saling menceritakan segalanya. Pengalaman hidupnya menyedihkan, tetapi karakternya sangat baik. Dengan teman dekat seperti itu, itu juga yang bisa aku harapkan. Petik 2. Liang Wanru melihat Ye Yuan masuk dan naik untuk menyambut dengan gembira. Ketika Ye Yuan melihat Liang Wanru, dia tidak bisa menahan diri untuk meminta maaf. Nona Wanru, beberapa tahun ini, Ye ini berada dalam pengasingan, meninggalkanmu sendirian di sini. Benar-benar minta maaf soal itu. Petik 2. Wajah Liang Wanru mengungkapkan senyum yang sudah lama tidak terlihat dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tapi keluar dari pengasingan kali ini, kamu ini membawakanmu kabar baik. Saat Liang Wanru mendengar, dia tidak bisa menahan keraguan, menggunakan tatapan menyelidik untuk menatap Ye Yuan. Ye Yuan tidak membiarkannya menggantung dan mengeluarkan dua pil obat. Tatapan Hongyin berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan heran, Tuan Ye, ini, ini adalah Daoskanda pil. Ye Yuan agak terkejut dan berkata, kamu benar-benar mengenali pil Daoskanda. Kedua jenis pil obat ini bukan yang biasa dilihat orang kebanyakan. Di dalam menara harta karun miriat, sama sekali tidak ada pil obat seperti itu. Karena tidak ada yang bisa memperbaikinya. Dia tidak berharap bahwa Hongyin benar-benar mengenali dua jenis pil obat ini. Ini benar-benar pil Daoskanda. Lebih dari 30 tahun yang lalu, penguasa menara meminta pil Daoskanda dari atasan sebelumnya. Hongyin beruntung telah melihatnya sebelumnya. Saya tidak berharap bahwa setelah selang waktu bertahun-tahun, saya benar-benar melihatnya sekali lagi. Pak, ini disempurnakan sendiri. Hongyin bertanya Ye Yuan dengan tak percaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku tidak memperbaikinya, mungkinkah itu jatuh dari langit? Hongyin sangat terkejut. Dia tahu betapa sulitnya perbaikan Daoskanda pil. Di antara para alkemis Jewel Hill City, tidak ada yang bisa memperbaikinya sama sekali. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar memperbaikinya. Aku, aku tidak bermaksud begitu, Hongyin sadar bahwa dia salah bicara dan berkata dengan tergesa-gesa. Ye Yuan berkata sambil tertawa, haha, bercanda denganmu, jangan menganggapnya serius. Baru kemudian Hongyin menghela nafas lega dan bertanya, Tuan, kualitas pil Daoskanda milikmu ini jauh lebih baik daripada yang saya lihat waktu itu. Oh, benar, ini adalah pil Daoskanda, lalu pil yang lain. Mungkinkah itu pil spirit mending? Ye Yuan berkata dengan anggukan, Nona Hongyin benar-benar sangat cerdas. Itu benar, itu justru pil penyamaran roh. Petik 2. Hongyin tidak bisa menahan untuk mengingat pembicaraan besar yang Ye Yuan katakan di keluarga Wang. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar melakukannya. Liang Wanru tidak dapat membuka mulut dan berbicara adalah karena di dalam tubuhnya ada bagian dari Heavenly Dao. Ingin membuat bagian dari Heavenly Dao ini, yang diperlukan adalah pil spirit mending. Efek dari pil Daoskanda ini adalah untuk membantu Liang Wanru dapat menerobos ke alam dewa. Di dunia Immortal Grove, bagi orang-orang yang ingin menerobos ke alam dewa, seseorang harus mengolah alam hati ke surga penyelesaian persatuan manusia surga. Karena ingin menerobos ke alam dewa diperlukan alam jantung untuk menyelaraskan esens, energi, dan spirit, tiga jalur. Tetapi pusat kekuatan Heaven Spun World mampu menggunakan pil surgawi untuk mencapai efek semacam ini. Oleh karena itu, menggunakan pil surgawi untuk membantu seniman bela diri menerobos ke alam dewa, ini tidak dianggap banyak di dunia Heaven Spun. Kecuali, kesulitan pemurnian Daoskanda pil ini luar biasa. Rata-rata dewa alkimia bintang 1 benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Bahkan jika mereka benar-benar memperbaikinya, harganya juga tidak seperti yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Saat itu, Ye Yuan berkata kepada Wang Lingbo, tidak hanya dia akan menyelesaikan racun Poison Feather Towsan Night, dia bahkan akan membiarkan Liang Wanru membuka mulutnya dan berbicara, dan membiarkannya melangkah ke dewa alam. Sekarang, semuanya terwujud. Tidak heran perasaan macam apa yang akan dimiliki Wang Lingbo ketika dia mengetahui tentang berita ini. Saat itu malam, bayangan gelap berkedip dan menghilang di malam hari, memasuki rumah keluarga Wang. Di depan Wang Lingbo ada seorang pria berpakaian hitam dengan pakaian bela diri. Mengenai penampilan pria berpakaian hitam itu, Wang Lingbo tidak terkejut. Anda datang, mungkinkah menara harta karun miriat memiliki beberapa gerakan baru? Wang Lingbo membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Pria berpakaian hitam itu menutupi wajahnya dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas sama sekali. Ye Yuan keluar dari pengasingan. Kata pria berpakaian hitam itu. Alis Wang Lingbo terangkat, sedikit senyum aneh melintas di sudut mulutnya, dan dia berkata, itu akhirnya meninggalkan pengasingan. Penghinaan yang dia bawa ke keluarga Wang saya harus diselesaikan dengan benar kali ini. Heh, laut surgawinya pulih. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan penuh arti. Seluruh tubuh Wang Lingbo gemetar, tatapannya ketika melihat pria berpakaian hitam itu sangat mengejutkan. Berita ini hanya seperti bau tiba-tiba kepadanya. Dia benar-benar menyempurnakan pil Heavenly Mark bintang 1. Ini tidak mungkin. Sangat mustahil. Wang Lingbo berteriak tanpa sadar. Pria berpakaian hitam berkata dengan tatapan panas, apakah orang tua ini perlu berbohong kepada Anda? Tidak hanya dia memurnikan pil spiritual surgawi bintang 1, dia bahkan menyempurnakan pil spirit mending dan pil daos kanda. Heh, apakah kamu merasa bahwa wajahmu terbakar panas? Petik 2. Mata Wang Lingbo menatap dengan mata terbelalak. Dia terkejut oleh berita bahwa pria berpakaian hitam itu dibawa sampai dia empuk di dalam dan renyah di luar. Seperti yang dikatakan pria berpakaian hitam itu, wajahnya benar-benar panas. Sepuluh tahun yang lalu, Ye Yuan menyelamatkan Liang Wan Ru. Tamparan itu terlempar dengan sangat gemilang. Sepuluh tahun kemudian, Ye Yuan bahkan memperbaiki pil spirit mending dan daos kanda pil, sepenuhnya menyadari sumpah saat itu. Mungkinkah wajahnya tidak terbakar panas? Hanya setelah waktu yang lama dia mencerna berita itu. Tatapannya dingin ketika dia melihat pria berpakaian hitam itu dan berkata, kamu seharusnya tidak datang kali ini karena kamu tidak melakukan apa-apa dan sengaja datang untuk mengejekku, kan? Pria berpakaian hitam itu terkekeh dan berkata, tentu saja tidak. Ye Yuan, dia ingin pergi ke Yin Winden. Bab 1319 banding 1319. Dua orang, dua kuda. Ye Yuan dan Luo Jian, satu di depan, satu di belakang, berlari di jalan terbuka. Hari ini, matahari belum terbit, dan kedua orang sudah diam-diam keluar dari Jewel Hill City. Dalam sekejap, mereka sudah berlari beberapa puluh ribu mil jauhnya. Meninggalkan kota saat ini, Ye Yuan masih sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa begitu keluarga Wang mengetahui tentang berita dia keluar dari kota, mereka pasti akan melakukan pukulan membunuh. Beberapa tahun ini, Ye Yuan telah memurnikan pil di dalam World Suppressing Steles selama ini, menyempurnakan sejumlah besar pil obat untuk menara harta karun miriat. Pil obat ini, Ye Yuan telah memberitahu manajer Su juga, membiarkannya menunggu sampai setelah dia keluar dari kota sebelum mulai mengeluarkannya. Berita tentang dia keluar dari pengasingan juga disegel dengan sangat ketat. Terlepas dari beberapa anggota inti menara harta karun miriat, tidak ada yang tahu sama sekali. Lagipula, dia sudah memasuki pengasingan tertutup selama 10 tahun. Tidak mungkin bagi keluarga Wang untuk terus mengawasi Ye Yuan. Ye Yuan tahu bahwa untuk keluarga Wang untuk bisa menjadi salah satu dari tiga keluarga besar, mereka memiliki leluhur surga dewa langit. Keluarga yang luar biasa, kekuatan Ye Yuan saat ini tidak bisa menahan sama sekali. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Hanya saja Ye Yuan tidak pernah bermimpi bahwa berita dia meninggalkan pengasingan sudah lama bocor ke Wang Limo oleh seseorang. Pembunuh keluarga Wang sudah lama berbaring dalam penyergapan di depan. Kedua orang itu saat ini berlari kencang ketika sosok di depan menghalangi jalan. Tidak ada desa di depan dan tidak ada penginapan di belakang di tempat ini. Itu adalah tempat yang tepat untuk membunuh orang dan merampok. Swosh! Swosh! Mereka tidak melihat seseorang mengambil tindakan apapun tetapi dua hembusan angin menyerang mereka. Ekspresi Ye Yuan berubah, melompat. Ledakan. Kuda naga terbang yang ditunggangi kedua orang itu langsung meledak menjadi serpihan. Kekuatan heaven span dunia dewa dunia tidak dapat terbang juga. Kuda naga terbang ini adalah alat perjalanan yang mampu melakukan perjalanan sejauh beberapa puluh ribu mil sehari. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar dimusnahkan seperti ini. Menilai dari kekuatan yang dipamerkan oleh orang ini, dia sebenarnya adalah seorang ahli groto mendalam yang hebat. Kedua orang itu mendarat, dan alis Luo Jian berkerut saat dia berkata, Wang Yugan. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka bahwa masih ada seseorang yang mengingat lelaki tua ini. Kamu Luo Jian. Saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya, bintang Jewel Hill City yang sedang naik daun, yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 Miriat Treasure Tower. Petik 2. Luo Jian mengerutkan alisnya tetapi tidak menjawab. Alis Ye Yuan juga terkunci rapat ketika dia bertanya, orang-orang keluarga Wang. Luo Jian menganggup dan berkata, penatua keempat keluarga Wang sudah menjadi dewa-dewa mendalam 5.000 tahun yang lalu. Dia biasanya tidak meninggalkan pengasingan. Saya tidak menyangka Wang Lingbo benar-benar mengirimnya keluar. Petik 2. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, keberadaan kami telah bocor. Sepertinya, menara harta karun Miriat memiliki pengkhianat. Mustahil. Luo Jian berseru. Jelas, dia sama sekali tidak percaya bahwa menara harta karun Miriat akan memiliki seseorang menjadi pengkhianat. Ye Yuan tersenyum dan tidak membantah. Meninggalkan kota saat ini, dia sudah sangat berhati-hati tetapi masih ditemukan oleh orang-orang keluarga Wang. Seorang pengkhianat jelas muncul di menara harta karun Miriat. Poin ini tidak bisa dibantah. Hanya saja Ye Yuan tidak bisa menebak siapa yang akan mengkhianati menara harta karun Miriat. Siapa ini? Luo Jian tiba-tiba berkata. Ada target kecurigaan, tetapi masih belum berani mengkonfirmasi. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Bisakah kamu berurusan dengan orang ini? Kata Ye Yuan. Luo Jian memeluk pedangnya dan menatap Wang Yugan dan berkata, aku akan mencobanya. Anda pergi dulu. Saat Wang Yugan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, bocah yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Ketika orang tua ini berkeliaran tanpa halangan di Jewel Hill City, kalian semua bahkan belum dilahirkan. Luo Jian, aku tahu kau dipuji memiliki kekuatan yang mendekati groto mendalam. Tapi di depan pria tua ini, sama sekali tidak ada peluang sama sekali. Petik 2. Luo Jian tidak pandai berbicara, dia selalu menggunakan pedang untuk berbicara. Mendering. Pedang panjang keluar dari sarungnya, cahaya dingin muncul. Tawa Wang Yugan tiba-tiba berhenti. Pedang Luo Jian sudah tiba di depannya. Gren selesai groto mendalam. Bagaimana itu bisa terjadi? Wang Yugan berseru. Berseru-seru, tapi gerakan tangan Wang Yugan tidak sedikit pun lambat. Mendering. Tombak panjang keluar dari sarungnya, memakukan pedang Luo Jian dengan akurat. Daanyaman antara ibu jari Luo Jian dan jari telunjuk terkejut sampai mati rasa, sosoknya langsung terbang keluar secara horizontal. Kali ini, Luo Jian bertemu lawannya. Heh, pria tua ini benar-benar sangat terkejut. Kamu benar-benar baru saja menerobos ke dalam penyelesaian groto mendalam sebelum keluar dari kota. Petik 2. Meskipun Wang Yugan terkejut, dia tidak khawatir. Bahkan jika kekuatan Luo Jian sangat kuat, dia juga bukan lawannya. Setelah semua, dia hanya melewatkan satu langkah untuk dapat menerobos ke alam dewa langit glimps. Sayang sekali bahwa langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika tidak ada kecelakaan, mungkin akan sulit baginya untuk menerobos dalam kehidupan ini. Luo Jian memandang ke arah Ye Yuan, tatapannya menunjukkan ekspresi terima kasih. Justru pil essence divine kelas ilahi yang Ye Yuan memberinya secara pribadi yang membantunya menembus kemacetan, menerobos groto mendalam. Kranahnya selalu terjebak pada puncak tahap akhir mendalam groto tetapi tidak pernah menemukan kesempatan untuk menerobos. Dengan dunia Luo Jian saat ini, pil essence surgawi sudah lama tidak berguna baginya. Kecuali jika itu adalah pil essence divine kelas ilahi. Pil divine kelas satu tingkat rendah Ye Yuan yang disuling juga tidak memiliki banyak efek padanya. Tapi pil essence surgawi ini dapat terus mengkonsumsi sampai menerobos ke alam dewa langit glimps. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa mengkonsumsinya tetap berpengaruh. Di bawah stimulasi pil essence divine kelas ilahi, Luo Jian akhirnya berhasil menembus kemacetan yang membuatnya terjebak selama bertahun-tahun dalam satu pukulan. Wang Yu Gan lihai dengan usia dan melihat banyak hal dengan satu lirikan, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan terkejut, sepertinya bocah inilah yang membantu Anda menembus kemacetan. Dalam kondisi Anda saat ini, kecuali itu adalah pil essence surgawi tingkat ilahi. Benar-benar tak terbayangkan, anak ini memurnikan pil essence surgawi tingkat dewa semudah makan dan minum. Tidak heran lingbo anak itu begitu khawatir tentang Anda. Dengan Anda di Menara Harta Karun Miriat, bukankah keluarga Wang saya selamanya tidak punya waktu untuk mengangkat kepala kami tinggi-tinggi. Berbicara ke belakang, Wang Yu Gan tidak menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Luo Jian mendengus dingin dan berkata, ingin membunuhnya, lewati aku dulu. Wang Yu Gan tersenyum dan berkata, terobosan Anda memang di luar harapan saya. Namun, ini tidak akan mengubah hasilnya. Kamu masih terlalu berpengalaman di depanku. Selesai berbicara, tombak panjang Wang Yu Gan diangkat, tiba-tiba menusuk tombak, momentum seperti naga. Wajah Luo Jian mengungkapkan kehidmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknik tombak Wang Yu Gan berat dan kuat, dengan suasana umum, dan mungkin dinilai berpengalaman dan ganas. Sosok Luo Jian mirip dengan selembar kertas kosong di bawah tombak panjang ini, itu bisa terkoyak oleh angin. Namun, Gail Winsuot art karya Luo Jian mengambil rute lincah di tempat pertama. Dia tidak berbenturan langsung dengan Wang Yu Gan tetapi bergerak di sekitarnya sebagai gantinya. Ye Yuan, kamu pergi dulu. Saya akan memegangnya. Luo Jian berteriak. Namun, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk bergerak dan berkata dengan dingin, kamu ini tidak akan meninggalkan broter Luo dan pergi. Saudara Luo, jangan ragu untuk melepaskan. Jika saudara Luo Binasa, kamu ini akan mati bersamamu. Petik 2. Kata-kata ini diucapkan dengan tegas, tanpa sedikitpun keraguan. Suara Ye Yuan memasuki telinga, Luo Jian sangat tersentuh hatinya. Ye Yuan memang orang yang sentimental dan benar. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Kata-kata itu sangat membangkitkan semangat Luo Jian. Kekuatan pedang di tangannya meningkat sedikit. Ye Yuan hanyalah groto mendalam tahap awal. Perbedaan antara keduanya terlalu besar, dan dia tidak bisa campur tangan sama sekali dan hanya bisa mengamati dari pinggir lapangan. Kekuatan Ye Yuan secara alami tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Tapi saat ini dia tidak dapat melintasi rana utama untuk bertarung seperti di Immortal Grove World. Menghitung suara Dewanaga, kartu truf ini, kekuatan tempur Ye Yuan saat ini juga hanya setara dengan seniman bela diri mendalam groto mendalam. Melihat bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk melarikan diri, Wang Yugan juga menghela nafas lega. Terobosan Luo Jian berada di luar harapannya. Jika Ye Yuan ingin melarikan diri, dia pasti bisa membunuh Luo Jian. Tapi ingin menangkap Ye Yuan lagi akan sulit. Bab 1320 banding 1320. Luo Jian, masa depanmu benar-benar tidak terbatas. Baru saja memasuki grand penyelesaian groto mendalam, dan Anda sudah bisa bertarung sejauh ini dengan orang tua ini. Cukup bangga saja. Wang Yugan juga diam-diam takjub. Ketinggian pemahaman hukum Luo Jian ini secara serius melebihi harapannya. Jika Luo Jian menembus 10 atau 8 tahun sebelumnya, dia mungkin benar-benar belum tentu cocok dengan Luo Jian ini. Tetapi untuk saat ini, ia sangat kuat. Luo Jian sudah dipaksa menemui jalan buntu. Teknik tombaknya berat dan kuat, tetapi kecepatannya tidak lambat. Kegesitan Luo Jian sangat diskon di depannya. Tiba-tiba, ekspresi Wang Yugan berubah. Semburan niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit. Seluruh orang Luo Jian sepertinya terbakar oleh api, kulitnya menjadi merah anggur. Surga dan bumi panjang umur saling bersama. Dalam hampir sekejap, kecepatan dan kekuatan seluruh orang Luo Jian meroket lebih dari 10 kali lipat. Luo Jian yang semula ditekan sebenarnya samar-samar meraih posisi atas saat ini, seluruh orangnya mirip hantu, menyerbu ke arah Wang Yugan. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar beberapa ratus gerakan, kecepatannya sangat cepat. Langkah ini seperti cara saling menghancurkan dalam pertempuran. Ye Yuan melihatnya, langkah ini adalah semacam langkah pembakaran esensi surgawi, mampu membuat kekuatan Luo Jian meroket lebih dari 10 kali lipat. Tapi dengan cara ini, itu akan menyebabkan beban luar biasa pada tubuhnya. Selanjutnya, dengan intensitas pertempuran saat ini, Luo Jian tidak bisa bertahan lama. Jika dia tidak bisa menghabisi Wang Yugan, maka yang menunggu mereka berdua hanyalah kematian. Berat, meskipun langkah ini sangat kuat, kamu akan menipu diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengalahkanku. Wang Yugan berkata dengan sinis dingin. Meskipun tekanannya besar, untuk Luo Jian ingin membuangnya dalam waktu singkat, itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Pedang lain diserang, Wang Yugan merespons dengan senyum dingin. Pedang ini tidak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak ragu sedikitpun, langsung mengangkat tombaknya dan menyerang. Tapi saat ujung tombaknya hampir menyentuh pedang panjang, pedang Luo Jian menghilang dengan aneh dari depan matanya. Murid-murid Wang Yugan dibangun, ingin bereaksi lagi, tetapi sudah terlambat. Puci! Puci! Dua suara logam memasuki daging terdengar. Pedang panjang Wang Yugan melewati dada, menjulurkan Luo Jian ke udara. Sementara pedang Luo Jian juga melewati dada Wang Yugan. Kehancuran bersama. Uh huar! Uh huar! Kedua orang memuntahkan setegup darah besar pada saat yang sama. Terutama Luo Jian, darah segar berwarna emasnya mengalir di sepanjang tombak panjang, penampilannya sangat tragis. Luo Jian yang tergantung di tombak panjang sudah tidak sadarkan diri. Mata Wang Yugan dipenuhi dengan ketidakpastian. Kenapa pedang itu barusan lenyap dengan aneh? Tapi segera, tatapannya menunjukkan tatapan sengit, dengan panik mengerahkan esensi surgawi, ingin memutar tombak panjang. Dia ingin menggiling jeroan Luo Jian berkeping-keping. Tetapi tepat pada saat ini, cahaya dingin melintas. Ye Yuan sudah bergegas. Waktu Ye Yuan dipahami dengan sempurna, tidak memberi Wang Yugan kesempatan untuk melakukan pukulan pembunuhan. Meskipun Wang Yugan sangat kuat, dia belum kuat sejauh dia tidak takut dengan serangan Ye Yuan. Seni pedang yang bagus, sayang sekali kau masih belum terampil. Petik 2 Wang Yugan berteriak keras, tidak ada waktu untuk memutar tombak, langsung mengulurkan kaki dan menendang Luo Jian terbang. Tendangan ini kuat dan berat, menendang langsung Luo Jian terbang beberapa puluh ribu kaki jauhnya. Gerakan Wang Yugan sangat gesit, tombak panjang berayun dan sudah menunjuk ke arah Ye Yuan. Dalam pandangan Wang Yugan, dengan kekuatannya, bahkan jika terluka parah, membunuh Ye Yuan hanyalah masalah langkah. Tapi saat itu, sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan. Pandangan Wang Yugan berubah menjadi niat. Mengaung. Raungan naga yang mengguncang surga terdengar. Setelah tiba di dunia Heaven Spun, Ye Yuan melepaskan suara dewa naga untuk pertama kalinya. Berbicara dengan akurat, itu harus menjadi pertama kalinya Ye Yuan memamerkan suara dewa naga setelah menerobos ke alam dewa. Di dunia Immortal Grove, dia bisa mengumpulkan kekuatan Heavenly Dao. Membunuh orang hanyalah masalah menjentikan jari dan tidak perlu menggunakan suara dewa naga sama sekali. Namun, Ye Yuan yang menerobos ke dewa alam melepaskan suara dewa naga sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Keterbatasan kerajaan membuat Ye Yuan benar-benar tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari langkah ini. Kebangkitan jiwa naganya secara langsung memahami tingkat pertama dari suara dewa naga. Tetapi karena keterbatasan rana, ia hanya bisa melepaskan kekuatan entry level dari langkah ini. Selain itu, ia hanya bisa bertahan dua hingga tiga kali waktu. Tapi sekarang, keterbatasannya jauh lebih sedikit. Langkah suara dewa naga ini berada pada batas penyelesaian tingkat pertama. Melompat ke medan pertempuran bukanlah masalah. Jika Wang Yugan berada di masa jayanya, Ye Yuan secara alami tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, itu sempurna. Seluruh orang Wang Yugan hampir seperti disambar petir, dikejutkan oleh langkah ini sampai ia berdarah dari tujuh lubang. Terutama luka itu, di bawah katalis suara dewa naga, itu membesar dengan tiba-tiba, darah segar kemasan menyembur keluar seperti air mancur. Hasil pertempuran yang ditukar Luo Jian dengan hidupnya sebagai harga, Ye Yuan tidak bisa menyianyikannya apapun yang terjadi. Sepuluh napas. Ini adalah batas yang Ye Yuan bisa capai saat ini. Lagi dan Ye Yuan tidak akan memiliki sisa kekuatan untuk melarikan diri lagi. Perbedaan antara dia dan Wang Yugan terlalu besar, dan dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Mampu menimbun cedera di atas cedera sudah menjadi batasnya. Detik berikutnya, sosok Ye Yuan mundur eksplosif, meraih Luo Jian dan melaju menjauh. Old Foggy, dendam hari ini, Ye ini telah mengingatnya. Kepala anjing Anda akan diam di tubuh Anda untuk sementara waktu. Ye Yuan pasti akan datang untuk mengambilnya suatu hari. Sosok Ye Yuan menghilang dalam garis pandang Wang Yugan, kata-kata dingin dari Ye Yuan bergema di udara. Kulit Wang Yugan pucat pasti. Dia tidak berpikir bahwa gua tahap awal mendalam Ye Yuan benar-benar memiliki kartu as yang tangguh di dalam lubang. Hukum langit dan bumi yang terkandung dalam tingkat serangan gelombang suara ini terlalu mengerikan. Jika kekuatan Ye Yuan sedikit lebih kuat, dia pasti harus menemui ajalnya di sini hari ini. Wang Yugan tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang alkemis, tetapi tidak berharap bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Hanya berdasarkan langkah ini, itu sudah cukup bagi Ye Yuan untuk menyapu lawan dari tingkat yang sama. Bahkan seniman bela diri Groto mendalam tahap menengah pun mungkin bukan pertandingan Ye Yuan. Hanya pembangkit tenaga Groto mendalam tahap akhir yang bisa memenangkan Ye Yuan dengan mantap. Masalah hari ini tampak seperti Luo Jian menyelamatkan Ye Yuan. Sebenarnya, melihat dari sudut lain, itu masih Ye Yuan menyelamatkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia membantu Luo Jian untuk menerobos, bahkan jika Luo Jian menghabiskan semua kartu trufnya, dia tidak mungkin menyakitinya juga. Langkah itu barusan jelas teknik bela diri tertinggi ras iblis. Dia adalah manusia. Bagaimana dia bisa tahu teknik bela diri itu? Wang Yugan menghonsumsi pil obat, tatapannya penuh kewaspadaan. Dadanya memiliki lubang besar yang terbuka, tampak sangat suram. Luka yang disebabkan Luo Jian hanyalah lebar pedang. Tapi suara dewa naga Yuan Ye dengan paksa merobek lubang besar di lukanya. Kecuali, meskipun cedera parah, itu tidak cukup untuk mengancam jiwa. Ingin membunuh pembangkit tenaga dewa alam sangat sulit. Tiga hari kemudian, luka-luka Wang Yugan akhirnya dikendalikan. Dia mengambil jimat dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, situasinya telah berubah, serangan gagal. Kirimkan penatua kedua, penatua ketiga. Anak itu benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Petik dua. Selesai berbicara, jimat memancarkan cahaya menyilaukan, menghilang di udara. Sementara pada saat ini, Ye Yuan membawa Luo Jian yang terluka parah dan sekarat, dan sudah melarikan diri beberapa puluh ribu mil jauhnya.